Harga cabai rawit dan cabai keriting di pasar sayur Kabupaten Magetan mulai merangkak naik. Harga cabai rawit kini dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram, padahal sebelumnya harga cabai rawit masih dikisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogramnya. Tak hanya cabai rawit, harga cabai keriting juga ikut naik. Dari harga semula Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai merah besar masih stabil, yaitu di harga Rp30.000 per kilogramnya. Tapi sekarang gimana, Pak? Ada kenaikan sedikit, Mas. Itu cabai apa, Pak? Cabai rawit. Berapa, Pak? Biasanya dua hari yang lalu Rp40.000, sekarang Rp45.000. Terus cabai keriting, dua hari yang lalu Rp30.000, sekarang di Kalimu. Itu kenapa ada kenaikan? Karena musim kemarauan? Mungkin aja, Mas. Pengaruh musim gitu ya? Iya. Kalau cabai besar juga naik? Rp30.000, stabil. Tidak. Tidak. Kenaikan harga juga terjadi pada beras, baik itu beras jenis medium maupun beras jenis premium, yang naik antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Beras medium misalnya, sebelumnya dijual di kisaran Rp10.000, kini menjadi Rp11.000. Beras premium yang sebelumnya dijual Rp12.000 naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga sejumlah bahan pangan ini diduga dampak musim kemarau, sehingga banyak petani yang belum panen sedangkan permintaan meningkat. Ada kenaikan atau? Iya, mengalami kenaikan. Berapa, Pak? Rp500.000 sampai Rp1.000. Ditentuhnya harganya berapa itu? Sebelumnya yang Rp10.000 menjadi Rp9.000, yang Rp12.000 menjadi Rp13.000. Sudah lama, Pak? Rp1.000.000. Faktornya kenapa? Karena musim kemarau kan di barang panen, yang memakai kantor terbanyak, yang penghasilnya sedikit. Harga sejumlah bahan pangan ini diduga masih bisa kembali merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir, mengingat musim kemarau masih berlangsung. Heru Irawan, Magetan, Sakdi TV vi-loh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.